Bagaimana dengan memelihara ikan di akwarium, apakah dosa? Apakah memelihara binatang di kandang sampai mati masih bisa tobat? Memelihara binatang dibolehkan dengan syarat hak-haknya terpenuhi. Karena para sahabat dahulu ada gak yang memelihara binatang? Ada, ada yang melihara binatang, kucing, Abu Hurairah. Maka disebut Abu Hurairah. Jadi ketika bertemu dengan Nabi SAW, beliau membawa kucing di kum. Kum itu ini apa? Apa kum bahasa Indonesia? Di lengan bajunya, lengan baju orang-orang sana gede-gede. Disemunyikan, pas musalaman kucingnya nongol, Nabi SAW ruas. Apa ruas itu? Kaget. Abu Hurairah. Dari sana dikenal dengan sebutan Abu Hurairah. Ada yang memelihara burung-burungnya diberi nama Nubair. Anaknya, kundiahnya Abu Umair. Berkata Nabi SAW, Ya Abu Umair, ma fa'alan Nubair. Hai Abu Umair, sedang apa burungmu? Kenapa burungmu gak ada? Dikatakan mati. Ini semua menjadi dalil bolehnya memelihara binatang. Karena para sahabat, ada yang memelihara burung, ada yang memelihara kucing. Kalau kambing itu juga binatang ya. Ada yang melihara? Banyak. Tapi untuk dimakan. Boleh memelihara binatang, bukan untuk dimakan. Seperti kucing, gak boleh makan kucing. Burung, gitu ya. Boleh makan burung, tapi orang memelihara burung biasanya bukan untuk dimakan. Dibolehkan. Asal penuhi haknya. Kasih makan dan kasih jodohnya. Mau gak kalau kita diperlakukan dan diisolir dari dunia lain, gak diberi jodoh. Jomlo seumur hidup. Mau? Gak binatang juga begitu. Pelihara burung dengan jodohnya. Pas mereka sudah maksa akil balik, perlu jodoh tuh. Kalau gak merana, coba tanya ke orang-orang yang belum dapat pasangan sekarang. Merana apa tidak? Merana. Ya, kasih jodohnya. Kalau kucing dilepas, nanti kan dia datang laki-datang lagi suruh cari pacar sendiri, gak apa-apa. Tapi kalau burung dikurung, dia gak bisa pergi mencari pasangan sendiri. Karena dikurung. Cari jodohnya untuknya ya. Nah, termasuk ikan di akwarium, boleh gak? Boleh. Asal diperhatikan hak-haknya ya. Jangan sendirian. Kasih jodohnya. Gimana membedakan yang ihwan dan nahwat? Bukan urusan ustad. Tanya ke insinyur perikanan. Ada tapi caranya ya. Gini, cari cacing. Yang jantan dan betina. Kalau yang betina diberikan kepada si ikan, berarti ikan itu jantan. Kalau sebaliknya berarti betina. Katanya. Terus ditanya, bagaimana cara membedakan cacing jantan dan betina. Tanya ke insinyur cacing. Cuma hurry, jangan dipercaya ya. Jangan dipercaya. Kalau memelihara binatang sampai mati. Tapi matinya bukan karena kelalaian kita. Mungkin karena umur. Atau karena penyakit yang kita memang tidak bisa hindarkan. Ya gak dosa. Kecuali kalau matinya karena kedoliman atau kelalaikan kita. Kita mudik umpamanya ya. Lupa itu tidak disiapkan makanan. Pas pulang sudah mati. Kita dosa. Salah ya.